hello everyone today i will share to you about how to install the virtual box from the virtual box repository in the previous video i already shared to you about how to install virtual box from the rpmfusion repository why i share this again to you i want to share about the other way to install the virtual box so let's go open your browser and then go to the virtualbox.org and then click downloads and then click this link linux distributions scroll down and go to the rpmfamily linux distribution in this area you can see that so many ways to install the virtual box and in this tutorial i will use the simplest way for me to install the virtual box go to this area and then users of fedora can add the fedora repo file to etc yum.repos.d open copy this script and then create a new repo file so go to the etc yum.repos.d folder in this folder you will see another repo and then you need to use the sudo and then i will use nano and then the name of the file i will name this virtual box dot repo please take note that we need to put the extension dot repo so the fedora will know that this is your repo file paste this script in in the virtual box dot repo paste and then press the ctrl and then x save modified yes file name to write that's correct and then let's check this is the file that we created previously and then dnf repo list you can see that the virtual box repository already activated and then we need to find the virtual box so we need to search dnf search virtual box okay everyone this is the result we found the virtual box but before we continue to the installation we need to update our operating system and then we need to install the kernel devil if i update my operating system it will take a long time so i will not update my operating system and i just update my kernel okay just update my kernel sudo dnf update kernel okay everyone okay everyone the kernel update is done and why should i update my kernel because this is a fresh install operating system after i install my kernel update after i install my kernel update i will update another dependency sudo dnf install kernel default the installation is done and before we continue to see virtual box installation we need to reboot our operating system okay everyone okay everyone the reboot process is done so we continue the installation of the virtual box open your terminal and and dnf search and dnf search virtual box and dnf search virtual box enter you can see here that the repository is from the virtualbox okay everyone the virtualbox installation is done we can check the launcher so this is the launcher i think it's running well in our fedora and then the question is how if i already install the virtualbox from the rpmfusion can we install this virtualbox from the virtualbox repository? the answer is yes but before you install this you need to uninstall the virtualbox from the rpmfusion why should we uninstall the virtualbox from the rpmfusion? because if we don't uninstall the previous virtualbox from rpmfusion there will be a conflict with the new virtualbox from the virtualbox repository so i will show you how to remove the virtualbox from the rpmfusion repository but before we do that you need to remember this is the icon of the virtualbox from the virtualbox repository and you will see that this icon is different with the virtualbox from the rpmfusion this is the version of the virtualbox this is the version of this virtualbox this is the version of the virtualbox you need to remember to remember so you can compare with the virtualbox from the rpmfusion Oke, saya akan menunjukkan bagaimana cara menunjukkan virtualbox dari rbmfusion Oke semua, ini adalah Fedora 35 yang memiliki virtualbox install dan ini adalah ikon Anda dapat melihat bahwa ikon berbeda dengan virtualbox dari virtualbox repository dan sekarang kita akan menunjukkan virtualbox dari rbmfusion dan kemudian menunjukkan virtualbox dari rbmfusion buka terminal ini adalah virtualbox yang sudah ditunjukkan di sini dan ini adalah versi dan jika Anda masih ingat bahwa virtualbox sebelumnya memiliki versi yang sama dengan virtualbox ini tapi dari rbmfusion yang berbeda oke, mari kita buat uninstallasi virtualbox ini saya akan menunjukkan ini dan kita akan menunjukkan uninstallasi virtualbox dnf dnf wait, sorry dnf dnf virtualbox dnf vb dan Oke semuanya, ini adalah paket yang akan ditunjukkan oleh Fedora. Oke, kamu bisa lihat di sini bahwa kernel devil akan ditunjukkan oleh Fedora. Jadi kita perlu re-install kernel devil. Oke, mari kita melakukan ini. Setelah proses uninstallasi sudah selesai. Dan sebelum kita re-boot Fedora, kita akan menambahkan Repository VirtualBox. Oke, open your browser. Linux Distributions. Dan kemudian kita akan menambahkan file Repo seperti sebelumnya. Saya akan menambahkan file ini. Dan kemudian saya akan menambahkan edc.yam.repos.d. Dan kemudian sudo virtualbox.repo. sudo nano. Oke, saya akan menambahkan di sini. dan kemudian sudo ctrl x, yes, enter. dnf.repo.repo.repo.repo.repo Oke, kamu akan menambahkan 2 versi virtualbox. Ini versi dari rpm fusion ini. Dan ini versi dari virtualbox. Bagaimana kita tahu itu? Saya akan mencoba install ini. Sebelum kita melakukan installasi, kita akan menambahkan kernel devil. sudo dnf install kernel table. Oke, semua. Oke, semua. Installasi kernel devil sudah selesai. Jadi saya akan mencoba lagi. Tunggu, saya akan mencoba browser ini. OK. Dan kemudian kita mulai installasi. sudo dnf install paste. sudo dnf.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo.repo Oke semuanya, instalasi VirtualBox sudah selesai. Kita bisa cek launcher jika Anda tahu ikonnya berbeda. Oke, sebelum kita buka box VirtualBox, kita perlu menambah perhatian ini. Untuk membuat pengguna vbox-users. Vm-users must be member of that group. Jadi, hal yang berikutnya adalah kita akan menambah penggunaan kita ke vbox-users group. Untuk cekannya, kita hanya menambah id-users. Anda bisa lihat di sini bahwa penggunaan kita belum berbeda ke vbox-users. Jadi, kita hanya menambah sudo user-mode. Minus a, maksudnya add. Dan kemudian minus g, maksudnya group. vbox-users. Dan kemudian, vbox-users. vbox-users. Oke, kita ceknya lagi. ID. User. Yes. Our user. Now it belongs to the vbox-users group. After we add our user into the vbox-users group. We can run the virtual box without sudo. I will clear this. Okay. The last step is login to the vbox-users group. New. Group. And the group is vbox-users group. Okay, done. And then we can launch the virtual box. Okay, everyone. I think the virtual box is running well in our fedora. You can start to add the vm. This is the end of my video. Thanks for watching. See you in the next video. Don't forget to subscribe. Thank you everyone. Bye.